Halo assalamualaikum bintang kelas hadir lagi kali ini saya akan melanjutkan membahas buku matematika kelas 8 yang akan saya bahas di video ini ada di halaman 60 sampai dengan 61 soal latihan 2.1 disimak ya deh ya kita mulai bismillahirrahmanirrahim nomor 1 tentukan nilai variable pada panjang segitiga sebelah kiri kemudian pasangkan pada nilai yang sesuai yang berada di samping kanan oke dia ini kita lihat ya soalnya kalau kita lihat di halaman 61 gambar segitiga segitiga di sebelah kirinya itu ada 6 ya deh ya tetapi pilihan jawabannya di sebelah kanan itu hanya ada 5 berarti nanti ada salah satu jawaban yang tidak punya pasangan atau barangkali ada yang jawabannya double coba nanti kita lihat aja gak masalah kalau udah ketemu jawabannya langsung kita pasangkan nah ini kita hitung mulai dari gambar segitiga yang paling atas disini diketahui segitiganya adalah segitiga siku-siku kenapa? karena ada gambar sudut siku-siku disini jadi kalau ada gambar siku-sikunya maka segitiga ini adalah segitiga siku-siku dan untuk segitiga siku-siku kita menggunakan teorema pitagoras yang berbunyi seperti ini dicatat ya deh ya teorema pitagoras berbunyi bahwa A kuadrat ditambah B kuadrat itu sama dengan C kuadrat nah A, B, dan C ini apa? A, B, dan C ini adalah panjang sisi-sisi pada segitiga siku-siku A dan B ini adalah sisi alas dan sisi tegak kemudian yang C ini adalah sisi miring atau supaya memudahkan deh pokoknya kalian harus tahu aja untuk yang C C itu pasti sisi miring dan dia ukurannya paling panjang dibandingkan A dan B contohnya disini pada gambar satu ini tadi ini ukurannya 11 cm yang disini T cm ini 14 cm kira-kira C nya itu yang mana? apakah yang 11, yang T, atau yang 14? kita harus tahu bahwa C nya itu adalah yang 14 kok tau kak padahal ini kan masih T bisa aja T nya ini malah lebih panjang enggak ya deh ya kita yakin kenapa? karena yang menghadap sisi siku-siku nya ini atau sudut siku-siku nya ini adalah garis depannya ini pokoknya yang menghadap sudut siku-siku itulah sisi miringnya berarti dia terpanjang yang ini C C nya 14 berarti ini nanti T ini kurang dari 14 ya pokoknya ini sisi yang A kita simbolkan kayak gitu yang ini sisi yang B dibolak-balik boleh yang ini B yang disini yang disini A yang disini B boleh pokoknya yang enggak boleh salah itu C nya oke coba kita masukkan berarti ini kita misalkan A nya 11 B nya adalah T ya satuannya cm C nya adalah 14 satuannya juga cm nah sekarang kita hitung untuk menentukan panjang ini sisi T nya cm ini berapa langsung kita masukkan ke rumus Pitagoras nya caranya ini A nya kan 11 berarti tulis 11 kuadrat ditambah B nya kan ini ya masih dalam variable T berarti ya T kuadrat sama dengan C nya C nya adalah 14 berarti 14 kuadrat kayak gitu dihitung biasa aja 11 kuadrat artinya 11 kali 11 ya 121 ditambah T kuadrat ya tetap T kuadrat sama dengan 14 kuadrat itu artinya 14 kali 14 ya 196 mau menghitung T kuadrat sama dengan ini 196 nya digabung dengan 121 caranya gini 196 nya ditulis terus 121 nya pindah ke ruas kanan kalau dia dipindah ruas kalau tadi tandanya positif maka harus berubah menjadi negatif ya tulis negatif 121 maka T kuadrat sama dengan dihitung deh 196 dikurangi 121 itu berapa 100 kurangi 100 habis 90 kurangi 20 itu 70 ya kemudian 6 dikurangi 1 adalah 5 nih jadi T kuadrat sama dengan 75 nah yang ditanya bukan T kuadrat yang ditanya adalah T T ini berapa berarti caranya gini kita akarkan saja kalau mau mencari T nya berarti T sama dengan akar dari 75 gitu nah disinilah tugas kita untuk menyederhanakan bentuk akar dari 75 gimana caranya kayak gini akar 75 itu bisa kita pecah menjadi akar 25 kali akar 3 cek dulu bener gak 25 kali 3 itu 75 bener ya dan akar 25 itu ada akar 25 adalah 5 terus akar 3 gimana akar 3 itu sudah sederhana karena dia bentuknya nanti koma-koma jadi biarkan saja akar 3 langsung kita tulis di sini akar 3 satuannya satuannya T tadi adalah cm ini jawabannya ya jadi panjang T nya adalah 5 akar 3 cm coba kita lihat di pilihan jawabannya ada atau tidak 5 akar 3 ini jelas bukan akar 13,2 bukan ini dia akar 75 adanya ya sementara pilihan lainnya 13 dan akar 65 yaudah berarti yang kita pilih yang akar 75 ini bahkan dia tidak diminta untuk menyederhanakan kita aja terlalu rajin ya sampai bikin bentuk sederhananya segala tapi gak apa-apa sekalian buat latihan tuh kita juga udah ketemu ya T sama dengan akar 75 satuannya cm kita hubungkan ini ya gambar yang pertama dengan pilihan ini akar 75 oke lanjut sekarang untuk gambar yang kedua lihat dulu apakah di gambar yang kedua ini ada sudut siku-sikunya nah sepertinya tidak ada disini gak ada tanda siku-siku ini juga gak ada ini juga gak ada tetapi ini kan segitiganya segitiga sama kaki artinya panjang sisi kiri dan panjang sisi kanan itu sama berarti kalau kirinya 9 kanan ini juga 9 cm sama ya nah terus H ini apa dong H ini bukan panjang sisi kanan sini ya bukan ya tetapi H ini adalah tinggi segitiganya jadi kalau kak seri gambar itu H itu yang ini deh nah disini ini H nya otomatis ini adalah siku-siku tuh gitu ya ini panjangnya H cm disini siku-sikunya nah sekarang coba kita lihat segitiga yang disebelah kanan ini aja ini kan sebuah segitiga siku-siku dengan tingginya adalah H cm alasnya hati-hati 8 itu dari ujung kiri sampai ke ujung kanan kalau dari tengah-tengah sampai ke ujung kanan berarti ya harus dibagi 2 8 dibagi 2 adalah 4 kemudian sisi miringnya yang mana yang ini ya 9 ini tadi tuh jadi ini kan sudut siku-sikunya dan dia di depan sudut siku-sikunya adalah 9 berarti ini sisi miring atau langsung kita anggap ini sebagai C kalau yang C ini 9 yang A yang mana bebas anggap aja A nya ini yang 4 terus B nya ini yang H disini ya tuh udah tinggal kita cari masukkan ke rumus atau dalil Pitagoras tadi yaitu A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat Kak Sari bantu ya kayak gini tulis dulu Pitagoras nya A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat A nya yang berapa A nya yang 4 berarti ya 4 kuadrat ditambah B nya yang mana B nya masih dalam H berarti yaudah kita ganti H terus kuadrat sama dengan C nya C nya yang 9 tadi ya berarti 9 kuadrat gitu tinggal dihitung nanti ketemu deh nilai H kan yang dicari memang H ya siap ya kita hitung ya ayo 4 kuadrat itu artinya 4 kali 4 yaitu 16 ditambah H kuadratnya tetap aja H kuadrat sama dengan 9 kuadrat adalah 9 kali 9 yaitu 81 terus kayak tadi kalau mau mencari H kuadrat maka 81 nya ini ditulis angka 16 nya ini pindahkan ke sebelah kanan karena dia tadinya adalah positif ya 16 itu kan positif 16 dipindah ruas menjadi negatif 16 dihitung deh H kuadrat sama dengan berapa tuh 81 dikurangi 16 adalah 65 nah H kuadrat sama dengan 65 berarti H nya sama dengan berapa ya akar 65 dan kita udah tau ya tadi ada ya akar 65 satuannya cm tinggal kita hubungkan aja garisnya mana ya soalnya disini nah akar 65 itu ada di bawah itu deh ini dia Kak Sariper kecil dulu tampilan videonya ya nih tarik garis kesini sudah ya jadi untuk gambar yang kedua ini sudah menemukan pasangannya yaitu akar 65 oke sekarang kita lanjut ke gambar segitiga yang ketiga disini segitiga yang ini yang ditanya adalah sisi tegaknya ini deh dia masih diwakili dengan huruf P satuannya meter kemudian sisi alasnya ada 5 meter dan sisi miringnya ada 13 meter kita harus misalkan dulu sisi miring dulu yang harus kita kenali disini ya sisi miring ini sebagai C kemudian yang ini boleh sebagai A nah yang ditanya sebagai B boleh ya A sama B ini boleh ketuker-tuker tetapi C nggak boleh ketuker C itu harus selalu sisi yang ada di depan sudut siku-sikunya kayak gini dan dia ukurannya harus yang paling panjang ya sekarang kita hitung A-nya 5 B-nya itu masih dalam huruf P kemudian C-nya adalah 13 masukkan ke dalam rumus pitagoras ini A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat A-nya 5 berarti 5 kuadrat ditambah B-nya adalah P berarti P kuadrat sama dengan C-nya adalah 13 13 kuadrat mulai menghitung 5 kuadrat itu artinya 5 kali 5 ya 25 ditambah P kuadrat tetap saja P kuadrat sama dengan 13 kuadrat itu artinya 13 kali 13 169 nah sekarang P kuadrat sama dengan 169 ini 25 nya pindahkan ke sini menjadi negatif 25 atau dibaca 169 kurangi 25 berapa ya 169 dikurangi 25 yaitu 144 nah P kuadrat sama dengan 144 maka P sama dengan akar dari 144 berapa dong akar 144 tentu saja 12 satuannya cm udah ketemu jadi P sama dengan 12 cm kita cari ya mana yang angkanya 12 ada deh di atas itu tuh nih kak saya tunjukin itu dia ini ya 12 kita tarik garis ya jadi gambar yang ketiga sudah menemukan pasangannya disana oke sip lanjut ke gambar yang keempat ini dia gambar yang keempat wow dia angkanya koma-koma nih 2,3 cm 4,3 cm dan ini disimbolkan Y cm gak masalah tetap aja bisa kita hitung cari dulu untuk sisi yang terpanjang atau sisi miringnya yang ini kan karena disini tanda siku-sikunya ya nah dia kan ada di depan tanda siku-sikunya berarti 4,3 nya ini sebagai C kemudian anggaplah yang 2,3 nya ini sebagai A maka Y cm ini sebagai B sudah tinggal kita masukkan A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat dihitung bareng-bareng ya kita tulis dulu A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat A nya yang ini 2,3 gini nulisnya D dalam kurung 2,3 kuadrat gitu ya biar aman ditambah B nya mana B nya masih dalam huruf Y berarti Y kuadrat sama dengan C nya C kuadrat berarti 4,3 kuadrat kayak gini nulisnya oke baru kita siap menghitung 2,3 kuadrat dulu ini caranya adalah 2,3 dikali 2,3 boleh dihitung sendiri-sendiri ya hasilnya yaitu 5,29 kayak gini oke ditambah Y kuadratnya tetap Y kuadrat sama dengan nah ini 4,3 dikuadratkan itu artinya 4,3 kali 4,3 yaitu 18,49 oke sekarang tinggal memindah ruasnya ya Y kuadrat sama dengan 18,49 ini 5,29 nya pindah ke sini ya menjadi negatif 5,29 atau dibaca 18,49 dikurangi 5,29 gitu aja maka hasilnya adalah berapa langsung dihitung yaitu 13,2 sebenarnya 13,20 kalau kalian hitung ya nah 13,20 itu boleh ditulis 13,2 saja ini adalah Y kuadrat karena yang ditanya adalah Y maka langsung aja kita tarik akar berarti akar dari 13,2 udah ini hasilnya ada gak Y sama dengan akar 13,2 ada ini dia Kak Sari tunjukin ini akar 13,2 betul ya tinggal kita tarik garis aja oke sudah selesai Kak Sari emang sukanya garisnya lenggak-lenggok gitu ya gak apa-apa ya buat kamu yang suka garisnya garis lurus yaudah bikin aja garis lurus gak ada masalah yang penting dari titik ketemu dengan titiknya ini aja oke dan yang terpenting lagi malah kamu bisa menghitungnya jadi nanti kalau ketemu ujian soal-soal kayak gini kalian gak kesulitan lagi pokoknya langkah pertama tentukan aja dulu untuk C nya selebihnya A dan B itu boleh kebolak-balik yang penting C ini sebagai sisi miring atau sisi terpanjangnya ini gak boleh salah itu ya deh ya dan teorema Pitagoras nya harus dihafal A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat mudah kok menghafalnya oke nah sekarang kita lanjut untuk mengerjakan gambar berikutnya disini masih tersisa dua gambar padahal untuk pilihannya hanya tersisa satu yang belum punya pasangan nih yaitu 13 kira-kira 13 ini miliknya siapa ya gambar yang kelima atau gambar yang ke enam ini masing-masing kita hitung urut saja kita hitung dulu untuk gambar yang kelima perhatikan gambarnya disini ada segitiga yang besar ukuran awasnya adalah 6 ditambah 3 satuannya meter jadi 6 meter dan 3 meter berarti ini totalnya 9 meter kemudian disini ditanya yaitu D meter nah yang ini sudah ada juga 8 meter kalau kita disuruh menentukan panjang sisi yang disini D meter ini sama dengan berapa meter berarti kita harus menggunakan segitiga siku-siku yang kecil ini ya disini kan ada tanda siku-sikunya ya oke berarti alasnya adalah 3 meter nah ini sisi tegaknya atau tingginya itu ternyata belum ada padahal kita butuh loh untuk mencari panjang sisi miringnya disini kan kalau ada 3 sisi yang dicari adalah 1 sisi maka setidaknya harus ada 2 sisi yang sudah diketahui nah ini yang sudah diketahui hanya yang bawah yang tegaknya ini belum berarti ini harus kita hitung dulu baru nanti kalau sisi yang disini sudah ketemu maka kita bisa menghitung panjangnya sisi miringnya ini berarti mau gak mau kita hitung juga ya segitiga siku-siku yang di sebelah kiri ini ukurannya alasnya 6 nah ini hati-hati sisi miringnya 8 kita mau mencari sisi tegaknya kita misalkan dulu 6 ini sebagai A 8 ini harus sebagai C karena dia sisi miring ya tuh lihat ini kan ada tanda siku-siku dan dia ada di depan tanda siku-siku jadi 8 ini sebagai sisi miring nah yang kita tanya ini yang kita cari anggaplah sebagai B oke kalau Kak Sari gambar ulang untuk segitiga yang sebelah kiri ini boleh ya supaya lebih mudah dalam pemahaman ini dia disini ya bareng-bareng kita gambar ya kayak gini bikin untuk ukurannya sih sebetulnya gak harus sama-sama persis yang penting nanti meletakkan angkanya harus benar gitu aja sih deh kalau Kak Sari itu ya bikin aja sebuah segitiga siku-siku semirip mungkin kayak yang disini ya ini tanda siku-sikunya ini kemudian kasih yang bawah ini ukurannya 6 meter yang sisi miring ini ukurannya 8 meter nah yang sisi tegak ini yang kita cari kan untuk yang 6 meter ini kita misalkan sebagai A 8 meter ini sebagai C berarti yang kita cari adalah B gitu udah kita hitung dulu menggunakan rumus Pitagoras A pangkat 2 atau A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat masukkan angka-angkanya untuk A itu kan 6 berarti A kuadrat ya 6 kuadrat ditambah B nya B nya masih dicari karena ini B yaudah kita ganti juga menjadi B terus dikuadratkan ya sama dengan C kuadrat C nya kan 8 berarti C kuadrat ya 8 kuadrat semuanya harus kuadrat ya nah sekarang dihitung 6 kuadrat itu 6 kali 6 36 ditambah B kuadratnya tetap sama dengan ini 8 kuadrat adalah 8 kali 8 64 jadi B kuadrat sama dengan 64 ini 36 nya pindah ke sini menjadi negatif 36 atau dibaca 64 kurangi 36 berapa itu kita hitung ya hasilnya adalah 28 ya 64 dikurangi 36 benar ya 28 betul ini adalah B kuadrat berarti kalau B saja sama dengan apa tinggal ditarik akar aja ya berarti akar 28 satuannya mirip kayak teman-temannya ya meter udah untuk yang B nya kita biarkan aja dalam bentuk ini dulu ya disini ini kan B ini tadi adalah akar 28 meter kenapa karena yang kita cari adalah D nya yang ditanya yang ini ya sisi miring yang disini jadi asalkan yang B nya ini sudah ketemu sudah kita biarkan dulu nanti pun kayaknya yang dipakai itu bukan dalam bentuk B melainkan bentuk B kuadratnya ini coba aja nih Kak Sari bantu ya nah sekarang yang digambar justru segitiga yang sebelah kanan ini yang kecil ya kita gambar ulang juga kayak gini bareng-bareng lagi disini terus iya oke dah kayak gini kan ya deh ya ini tadi masih ingat dia ini sebagai B siku-sikunya disini nah sekarang kita masukkan ukurannya yang bawahnya ini berapa meter yang disini loh tuh 3 meter kita tulis ya 3 meter terus yang ini berapa yang ini masih dicari tadi ya D meter kita tulis ya D meter nah untuk yang B ini ya yang ini tadi deh tuh ya B itu akar 28 gambarnya sama persis dengan yang ini tuh ya ini B ini juga B berarti ini adalah akar 28 meter oke nah sekarang kita fokus ke segitiga yang ini caranya sama untuk menentukan panjang D ini berapa meter kita gunakan teorema Pitagoras A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat A nya yang mana A nya yang 3 B nya yang mana akar 28 C nya yang mana yang ini ya C nya harus sisi yang di depan tanda siku-siku oke A kuadrat berarti 3 kuadrat ditambah B kuadrat nih dia B nya kan akar 28 tapi kita tadi punya B kuadrat itu 28 yang ini aja yang kita pakai ya B kuadrat kan sudah sama ya ini juga B kuadrat ya berarti kita ambil 28 pindahkan ke sini gitu loh ya sama dengan C kuadrat C nya masih dalam satuan atau masih dalam bentuk D masih menggunakan variable D berarti kita tulis D kuadrat oke terus dihitung deh 3 kuadrat adalah 3 kali 3 ya berarti 9 ditambah 28 nya yaudah 28 sama dengan D kuadrat 9 ditambah 28 itu berapa 37 ya berarti 37 sama dengan D kuadrat maka kalau mau mencari nilai D nya ya sama dengan 37 nya ini di akar nulisnya akar 37 satuannya mirip kayak teman-temannya ya meter udah jadi panjangnya D atau sisi miring ini adalah akar 37 meter ada gak dipilihan jawabannya gak ada ya akar 37 tadi kan kita punyanya yang tersisa hanya 13 ini berarti untuk gambar yang kelima ini memang tidak punya pasangan dengan kata lain gambar yang ke enam ini pasti pasangannya adalah 13 jadi gimana perlu dihitung apa enggak yang ini kalian hitung sendiri aja atau gimana yaudah yang penting kita udah yakin ini jawabannya sih nah sekarang karena Kak Sari lagi baik kita hitung juga ya untuk gambar yang ke enam disini supaya kalau nanti kalian suguhkan ke guru kelas bapak guru atau ibu guru itu kalian bisa yakin bahwa memang gambar yang ke enam ini pasangannya adalah 13 siap ya kita kerjakan untuk gambar yang ke enam diteliti dulu untuk gambar yang ke enam ini nanti kita hitungnya juga dua kali ya yang pertama kita lihat segitiga siku-siku yang kecil ini dulu ukuran alasnya tiga ukuran tingginya empat ukuran sisi miringnya belum ada berarti harus kita cari karena sisi miring ini nanti dibutuhkan untuk menghitung ukuran sisi yang disini F meter ya coba tiga meter ini kita ibaratkan sebagai A empat meter ini kita ibaratkan sebagai B nah sisi miringnya ini kita ibaratkan sebagai C disini adalah sisi yang terpanjang karena dia berada di depan sudut siku-sikunya ini berarti ini nanti sebagai C ya gitu ya nah sekarang kita hitung menggunakan teorema Pitagoras mau digambar ulang dulu boleh kayak gini ya oke siapkan kertasnya kemudian bikin seret sekarang alasnya juga seret nah disini sisi miringnya oke udah kemudian angka-angkanya untuk A nya ini tiga meter ya kemudian untuk B nya adalah empat meter nah yang kita cari adalah panjang C nya ini sama dengan berapa meter oke kita masukkan ya A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat A nya adalah tiga berarti A kuadrat ya tiga kuadrat ditambah B B nya adalah empat berarti B kuadrat adalah empat kuadrat sama dengan C kuadrat tiga kuadrat artinya tiga kali tiga yaitu sembilan ditambah empat kuadrat itu artinya empat kali empat yaitu enam belas ya sama dengan C kuadrat sembilan ditambah enam belas adalah dua puluh lima dua puluh lima sama dengan C kuadrat kalau gitu C nya berapa C nya ya akar dari dua puluh lima berapa dong akar dua puluh lima itu akar dua puluh lima adalah lima satuannya ikut temen-temennya ya meter dah ketemu C nya adalah lima meter apakah itu yang kita cari belum lima meter ini masih sisi yang sebelah sini nih jadi ini panjangnya adalah lima meter nah yang dicari ini kan panjang F nya berarti sekarang kita gunakan segitiga yang kak sari arsir kayak gini ini ini sebagai A 12 meternya ini sebagai A kemudian lima meternya ini sebagai B sekarang dia berganti peran loh kak tadi kan C nah C ini tadi untuk menghitung menggunakan segitiga yang kecil sekarang sudah ganti segitiganya kayak gini C nya bukan lagi yang lima melainkan yang ini ini sebagai C kenapa karena dia ada di depan sudut siku-siku ini ya jadi A B dan C itu boleh dibolak-balik tergantung situasinya kalau tadi menggunakan segitiga yang kecil ini segitiga siku-siku di sini karena siku-sikunya di pojokan sini maka sisi di depannya ini sebagai C nah sekarang kan sudah ganti segitiganya ya kayak gini siku-sikunya ada di sini berarti kan sisi di depannya yang ini dong berarti dia ini sebagai C kemudian yang lain sisanya sebagai A dan B gitu mau bertanya boleh ya di kolom komentar coba nanti Kak Sari bantu jelaskan atau di grup aja nanti sekalian ya kita diskusinya nah sekarang untuk memudahkan gambar ulang aja segitiga siku-siku yang besar ini kayak tadi lagi ya kita gambar ulang ayo bareng-bareng ya tenang aja enggak kok enggak susah kok tenang ini gambarnya semirip mungkin kayak gitu kan kemudian ke sini ya nah sekarang ini kan sudut siku-sikunya ya ini dihubungkan gini oke jelas ya ini ini panjangnya 12 meter kita misalkan sebagai A ini yang panjangnya 5 meter kita misalkan sebagai B nah ini yang di depan sudut siku-siku ini sebagai C panjangnya berapa masih dalam variable F F meter F-nya ini yang harus kita cari menggunakan apa menggunakan teorema Pitagoras juga tulis A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat A-nya yang berapa 12 berarti ya 12 kuadrat ditambah B-nya yang berapa 5 berarti 5 kuadrat sama dengan C-nya yang berapa F berarti ya F kuadrat ya dihitung 12 kuadrat adalah 12 kali 12 144 ditambah 5 kuadrat adalah 5 kali 5 yaitu 25 sama dengan F kuadrat 144 ditambah 25 adalah 169 ya jadi F kuadratnya sama dengan 169 kalau gitu F-nya berapa ya tinggal 169 ini di akar nulisnya akar 169 berapa sih akar 169 yaitu 13 karena 13 kali 13 itu 169 satuannya ikut teman-temannya ya meter udah ketemu jadi F hasilnya adalah 13 meter atau kalau dipilihan kita sudah ada juga yaitu 13 ini tadi udah dihubungkan udah selesai memang 2 soal yang terakhir ini ada 2 kali pengerjaan tetapi gak apa-apa sebagai bahan latihan jadi nanti kalau kalian ujian udah gak kaget lagi karena sudah terlatih lebih dulu oke nah kalau tanya di kolom komentar agak susah karena tempatnya kecil kadang juga Kak Sari gak bisa langsung respon nanti kita bisa diskusi yang lebih intens lagi di dalam grup untuk yang sudah gabung di grup pertahankan kalian boleh tetap ada di sana sampai lulus SMP nanti untuk yang mau bergabung sekarang cepat-cepat aja mumpung grupnya belum penuh cara gabungnya chat ke nomor ini 081 456 10 9 8 7 0 ini Kak Sari punya grup dua macam ada yang gratis dan ada juga yang berbayar nanti kamu pilih sendiri mau digabungkan ke dalam grup yang mana gitu ya nah sekarang waktunya pamit kalau kamu suka dengan video ini silahkan like komen dan share ke teman-temanmu dan kalau kamu belum subscribe boleh subscribe terima kasih banyak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati